Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashadi wa mawawalah Ahmad Ra'adu yang sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Plus MA Ma'arif Endorandekan Sari Bapak Walili Estek Bapak Dewan Ibu Guru yang sangat kami hormati pula anak-anak sekalian yang sangat kami cintai yang sangat kami cintai Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ngaji online keagamaan ngaji online daring di rumah dan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan kitab yaitu kitab surang taufik yang mana kitab ini menerankan ketauh kita anak-anak sekalian yang kami cintai mari kita mulai ngaji online ini dengan bacaan umul bu'an mudah-mudahan anak-anak sekalian di rumah bisa membawa barokah membawa manfaat dari kitab ini amin amin bismillahirrahmanirrahim ila khadrati nabi Mustafa Muhammad SAW wa'ala alihi wa as'afihi wa as'afihi wa as'afihi wa durriyatihi wa tabi'ina tabi'in wa syahatahi wa salakhin wal malaikatil muqarrabin wal ulamaatil rasyidin rasyidin Alhamdulillah 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 SMA plus Alhamdulillah Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Orang tuanya Rizki yang halal Yang barokat Yang manfaat Yang tanya amin Bismillah Alhamdulillah 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 dan dunyolan akhirat ar-rohim ini terukang merasa asyik yang dalam akhirat blokok tapi ar-rohman sifat ar-rohman justi Allah ini diperuntukkan bagi semua bagi semua makhluk bagi semua manusia baik manusia itu muslim ataupun non muslim bahkan keterangannya pulum makhlukin jadi sifat ar-rohman Allah itu semua makhluk tidak hanya manusia ewan jin tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain ini juga mendapatkan sifat rohman sifat walas asyik sifat kasih sayang ini dari Allah maka maksudnya kalau kita benar-benar memahami sifat ar-rohman ndaklah kita semua itu harus punya sifat kasih sayang sifat walas asyik walas asyik kepada diri sendiri walas asyik kasih sayang kepada keluarga kasih sayang kepada tetangga saudara dan yang lain-lain ini berarti kita mengaplikasikan daripada sifat ar-rohmannya Allah kalau sifat ar-rohim ini adalah sifat yang diperuntukkan bagi hamba Allah yang muslim minimal muslim yang tangat kepada Allah ini adalah kekhususan Allah kepada hambanya yang muslim dan bisa diteruskan yang beriman kepada Allah ini daripada sedikit makna bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Untuk syukur, untuk syukur kepada Allah. Jadi, segala amal sesuatu puncaknya adalah kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mendapati kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka ini adalah dia mempunyai, benar-benar mengagumkan daripada Allah SWT. Jadi, inilah kali. Kalimat Tauhid. Kalimat Tauhid itu kalimat ini. Jadi, kalimat Tauhid itu tidak hanya simbol pada bendera atau yang lain, tapi kita harus bisa memahami, memaknai daripada kalimat Tauhid tersebut. Jadi, kalau orang banyak yang menggunakan bendera Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Muhammadur Rasulullah katanya, kalimat Tauhid, ya, secara lafziah. Secara lafziah, ya, tetapi kalimat Tauhid itu perlu ada pembahasan, perlu ada yang dikaji atau diilmoni. Nah, anak-anak yang kami cintai. Jadi, kalimat Tauhid, Asyadu'allah, ilaha illallah, wahdaulah syarikalah. Ini adalah makna yang sangat suci, makna yang sangat sakral, tidak bisa dijadikan dolanan, atau yang lain, seperti di bendera-bendera, Jadi, kancing Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, s.a.w. wa'ala'alihi wa'asohdihi wa'adha bi'angina amma ba'adhu Bahada mengkauk utawi iki iku juz'un juz, iku juz maksudnya, hadha ini adalah kitab. Kitab Sulamu Taufik. Juz'un latifun, itu bagian kitab yang lembut. Juz'un latifun itu kitab yang lembut. Maksudnya, apa kitab yang lembut ini? Kitab yang mempunyai satu kedetailan, ya. Kedetailan tentang pembahasan, yaitu pembahasan di sini akan nanti dibahas, yaitu Taufik dan juga Fekihnya. si pengarang kitab ini menggunakan kata latifun karena di sini pembahasannya sangat detail. dan juga berharap si pengarang kitab ini berharap mudah-mudahan yang mempelajari kitab ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, ketaukitan ini harus dipelajari, tidak hanya dijadikan simbol, maka di sini harus ada kata-kata dan juga mengajarkan. Kalau kita sudah mengajar, apa namanya, belajar, kita juga ada satu harapan dari pengarang, yaitu untuk mengajarkannya. Tidak cukup mengajarkannya. Wal amalulan ngelakoni, dihi kelawan mah, kelawan barang, dan juga mengamalkannya. Anak-anak sekalian, inilah kalimat Taufik. Kalimat Taufik itu, ya dipelajari, dan juga diajarkan, dan juga diamalkan, tidak dijadikan satu alat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, kayak di buat demo besar-besaran. Itu malah bukan mengagumkan, bukan melajari kalimat Taufik, malah itu merusak kalimat Taufik. Anak-anak sekalian, kami harap anak-anak SMA plus M.A. Ma'arif Endorandegan Randegan Sari, ini tidak terbawa oleh arus atau kepentingan orang-orang tersebut yang mengatasnamakan agama atau dalam ini adalah kalimat Taufik. jadi harus tahu, mempelajari kalimat Taufik, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Nah, anak-anak sekalian, yang kami cintai, wajib bagi siapa? Lilkhos, si kedui wongkang alim. Jadi khos disini adalah maknanya orang alim. Wal'ami dan orang awam. Orang awam. jadi, belajar, mengajarkannya, dan juga mengamalkannya. Ya, isi kitab ini nanti adalah kewajiban, tidak hanya bagi sang renkabir, tapi bagi orang alim juga wajib. enak nih ya, ada orang alim hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa ngelagoni. Alim kelama itu jenengi. Bukan alim ulama, tapi alim kelama. anak-anak sekalian yang di rumah yang berbahagia. Walwajibu utawikan aran wajib ma'iku barang wa'ada kang janjeni sopa'allahu gusti'allahu fa'ilahu ing wongkang ngelakoni ma' disawabi kelawan ganjaran wata wa'adda dalam ngancam sopa'gusti'allahu tarikahu ing wongkang ninggal bil'ikobi kelawan sikso. Nah, yang pertama ini si Musonef menerangkan apa sih wajib itu. Wajib ma'wa'ada Allah apa yang dijanjikan Allah fa'ilahu bisawabi orang yang mengerjakannya itu dengan pahala. Allah menjanjikan orang yang mengerjakan suatu hukum wajib akan mendapatkan pahala contoh sholat puasa zakat ini adalah perkara yang wajib maka disitu ada wa'ada janji Allah disawabi dengan pahala. Jadi, yang dinamakan wajib adalah orang yang menjalankannya akan mendapatkan pahala. wa'atawa'adda tarikahu bil'ikobi dan juga ada tawa'adda mengancam Allah akan mengancam tarikahu orang yang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah yang telah disyariatkan oleh Allah bil'ikobi dengan siksa. Jadi, ini adalah pengertian wajib. maka untuk mengetahui bagaimana hukum sholat bagaimana hukum puasa ini juga kewajiban sampai yang kabeh kewajiban anak-anak semua kita semua Bapak Dewan guru semua semuanya wajib mengetahui wajib belajar wajib mengajarkan wajib juga mengamalkan maksudnya saya menamakan ini kitab ini sulamat taufik yang kitab sulamu taufik sulam itu artinya tangga sulam itu artinya tangga at-taufiki itu at-taufiki tangga pertolongan jadi tangga menuju pertolongannya gusti Allah jadi cinta itu ya sak temen taktik dengan sak temen ini yang viral jari itu cinta itu ngomong cinta aku senang awamu beronoh ayu berarti ini tidak senang jadi maka makna cinta itu tidak bisa dikatakan bisa dirasakan itu makna cinta jadi sedalam-dalamnya taktik menyatakan secara keseluruhan nah ini makna cinta hanya berorientasi pada berorientasi pada bentuk fisik itu akan ada batasnya kalau tidak cantik atau kalau tidak tampan berarti tidak cinta mana ini tidak suge berarti tidak cinta mana cinta ini tidak bisa digambarkan seperti itu jadi maka disini alat taktik yang atas sak temen demikianlah anak-anak sekalian ngaji online SMA plus MA ma'arif dan orang dan syari mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menyimak bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita semua itu mendapat barokah dari kitab sulamuk taufik kurang lebihnya mohon maaf wabau muwafik ila'aku amin torik akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!